Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku tata kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gegasan bab, intisari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popili Nanti, buku 18 Bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti rintas fakultas di Universitas Gajah Mada. Pemerintah kita perlu memiliki rencana manajemen krisis dan memang lampar barunya secara berkala. Halo, selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 Bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol dan beberapa fakultas lain di UGM. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popi Winanti. Bagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling awal terbit terkait dengan topik ini. Serial podcast kali ini berisi obrolan kami dengan para penulis Bab dalam buku tata kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM, bekerjasama dengan Gama Press sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil kebijakan. Versi e-book buku ini sudah bisa diunduh gratis di website Gama Press. Perkenalkan, nama saya Ina. Saya adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Hari ini, saya akan ditemani oleh Zainuddin Muda. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Beliau menulis Bab 15 dengan judul Komunikasi Publik Pemerintah Masa COVID-19 Telah Kritis Sistem Informasi Publik. Halo, Zam. Halo, Mbak Ina. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Bagaimana kabarnya Mbaknya di tengah situasi krisis saat ini? Semoga kita semua selalu sehat ya Mbak Ina ya. Amin. Semoga sehat selalu sampai kita masuk lagi. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol hari ini, santai aja ya, biar relax ya. Mereka belajar dan kerja di rumah. Betul. Nah, kira-kira ada beberapa pertanyaan yang kita ingin tahu. Yang pertama, mungkin kalau menurut Zam, bagaimana komunikasi publik pemerintah Indonesia di situasi krisis COVID-19 ini? Iya, terima kasih Mbak Ina. Untuk pertanyaan pertama, memang idealnya kalau kita berbicara mengenai komunikasi publik pemerintah secara spesifik Indonesia, khususnya di masa situasi krisis COVID-19, seharusnya ya, gitu, normatifnya, pemerintah memberikan komunikasi publik yang responsif, cepat, tepat, dan transparan, baik itu sebelum, saat, ataupun setelah krisis. Kalau kita menggunakan terminologi tiga priorisasi krisis, gitu ya, ini sebenarnya harapan yang normatif. Tapi pada kenyataannya, ketika dikontekskan ke dalam praktik keseharian, atau kalau bisa dikatakan di saat situasi krisis seperti saat ini, di kasus COVID-19, ini juga benar-benar merupakan suara yang sebenarnya harus berupaya untuk diakomodasi oleh pemerintah, suara dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah mengharapkan respon, maaf, maksudnya masyarakat, mengharapkan respon yang cepat, yang cepat, dan juga tentu saja bisa membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti di masa krisis. Apalagi jika kita kembali, gitu ya, Mbak Ina, ke masa-masa awal, ketika negara Cina, waktu itu Tiongkok, maksud saya, mulai kemudian didera dengan isu kesehatan ini, yang pada akhirnya menjadi isu kesehatan global, ini menunjukkan adanya sesuatu yang sebenarnya ketika kita kilas balik ke belakang, pemerintah sedianya bisa belajar dari negara tersebut atau dari beberapa negara setelah Cina atau Tiongkok dalam menghadapi atau dalam memberikan informasi publik terkait dengan situasi krisis COVID-19 ini. Nah, kalau kita kembali, saya kembali misalnya dalam bab ini sendiri, yang saya tulis dari sekitar bulan, akhir bulan Maret hingga kemudian pertengahan April, yang sebagaimana Mbak Ina jelaskan di awal, ini adalah bentuk respon dari kami, para dosen maupun peneliti di lingkungan visible UGM, maupun fakultas di lingkungan UGM lainnya, yang sama-sama kemudian kita berusaha untuk melihat kajian awal atau respon dari berbagai lingkup, dimensi, baik itu pemerintah, komunitas, perguruan tinggi, dalam merespon COVID-19 ini seperti apa, dan saya pribadi kemudian menuliskan tentang komunikasi publik ini dan melihat sejarah rekam kritik, adanya rekam kritik dari beberapa lapisan masyarakat terkait dengan praktik atau tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah seketika-ketika akhirnya ditemukannya kasus positifnya COVID-19 pertama di Indonesia pada awal Maret ya, sekitar tanggal 2 Maret, dan ketika kita kembali ke situ, memang bisa dikatakan respon cepat, respon tepat itu belum terlihat kala itu dari pemerintah, bahkan ini bisa terlihat juga atau dibuktikan melalui penelusuran literatur yang bisa juga dilakukan oleh kita semua melalui media pemberitaan daring menunjukkan bahwa masa-masa awal ketika ditemukannya atau positifnya COVID-19 pun ketika mengumumkan positifnya kedua warga negara Indonesia yang pertama terjangkit di Jakarta, itu pun juga menimbulkan polemik ternyata Mbak Ina kalau kita lihat dari rekam jejak komunikasi publik pemerintah Presiden dengan secara jelas mengatakan bahwa ini positif. Namun kemudian dari sisi yang lainnya di Menteri Kesehatan misalnya berusaha bilang ya positif, tetapi tenang saja dan lain-lain dengan mengatakan bahwa mari kita warga negara semuanya berdoa insya Allah bla 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 padahal sebenarnya mungkin saya bisa katakan apa yang dilakukan oleh beberapa pihak tadi belum cukup koordinatif kala itu gitu ya sampai akhirnya kemudian pemerintah seiring dengan perjalanan ini pun saya kira pemerintah belajar cukup banyak Mbak Ina terkait dengan tata kelola dan praktik komunikasinya yang kemudian semakin kesini setidaknya sampai pada sekitar 14 April artikel ini sekitar 90% itu sudah hampir rampung kami melihat atau saya melihat dari analisis literatur dan pemberitaan yang terjadi yang relevan gitu ya Mbak saya menemukan akhirnya terjadi perubahan yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam praktik komunikasi publiknya nah lagi-lagi ketika Mbak Ina menanyakan terkait dengan bagaimana komunikasi publik pemerintah Indonesia ya bisa dikatakan memang mereka memulai dari sesuatu yang yang sengkarut Mbak ya dari proses yang begitu kacau yang carut-marut yang kemudian saat pihak ini bilang apa pihak itu bilang apa bahkan dari awal gitu bisa dikatakan yang justru muncul lebih awal kalau saya tidak salah berdasarkan penelusuran yang saya lakukan adalah komunitas masyarakat yang memang ingin pemerintah ayo segera bikin sesuatu bikin portal informasi atau satu portal atau sumber informasi satu pintu yang ini bisa menjadi acuan dari masyarakat acuan resmi gitu loh ya kan jadi dari hal ini pun kita bisa mengatakan Mbak Ina bahwa masyarakat memang menginginkan sesuatu yang pasti masyarakat menginginkan sesuatu yang jelas ketika kondisi atau di tengah kondisi yang serba tidak pasti yang serba benar sekali Mbak Ina ketika ya betul mungkin kalau gitu kemudian di tengah ketidakpastian ini yang dicari masyarakat adalah kepastian informasi ya paling enggak lalu kemudian kalau di level pemerintahnya aja kemudian ada miskomunikasi kira-kira dalam tulisan tulisan Mazam ini kritik utama apa sih kepada pemerintah dalam ya bagaimana pemerintah kemudian menyalurkan informasi yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat kritik utamanya apa kalau kita ingin melihat betul ya terima kasih Mbak ini masih menyambung ya dengan pertanyaan Mbak ini yang pertama dan jawabannya pun masih berkaitan karena ketika kita kembali melihat pada bagian sub-bab rekaman kritik pemerintah pada bab buku ini disitu secara kronologis ataupun secara periodisasi saya mengemukakan beberapa kritik gitu ya yang disampaikan namun secara garis besar ketika dibaca kritiknya itu sebenarnya punya benang merah yang sama Mbak Ina yang sama-sama mengatakan bahwa tolong pemerintah dari awal dipandang menganggap remeh gitu ya persebaran COVID tidak bisa belajar dari kasus sebelumnya yang kemudian dari kasus sebelumnya ini misalnya Tiongkok yang sudah bisa dikatakan melewati fase itu gitu ya dan kemudian beralih ke negara lainnya Indonesia masih punya waktu tuh menurut beberapa pakar misalnya ini dikatakan oleh public figure Najwa Sihat misalnya dikatakan dalam komentar beliau yang dikutip dalam salah satu portal berita beliau mengatakan bahwa masih ada waktu loh pemerintah dari bulan Desember akhir Januari Februari sebelum akhirnya kasus positif itu ditemukan di awal Maret sehingga menurut beliau misalnya salah satunya dari beliau mengatakan pemerintah sudah banyak kehabisan waktu dari awal memang gitu ya gandang meremehkan lalu kemudian dari awal pemerintah tidak memberikan informasi atau cenderung belum ya kalau saya mungkin juga salah kalau misalnya tidak tapi setidaknya belum mungkin mbak saat itu gitu ya karena pada sekarang pun setelah progresnya pemerintah sudah lebih sadar lebih sadar terkait dengan apa sih sebenarnya informasi penting yang perlu disampaikan dan informasi mana yang sebenarnya harus ditahan jangan dulu disampaikan ketika memang itu bisa menimbulkan efek ketidakpastian nah karena kesimpang siuran itu tadi yang benar kata mbak Ina dan yang juga ada di dalam buku ini kesimpang siuran informasi ini yang bisa berbahaya mbak yang kemudian akhirnya bisa menjebak sayangnya takutnya bisa menjebak pada yang namanya misinformasi dan disinformasi atau yang kita biasa kenal dengan hoax gitu ya terkait dengan COVID-19 jadi maaf jadi kritik terbesar utamanya sebenarnya mbak terletak pada bagaimana pemerintah itu kritik sekaligus juga menjadi harapan mbak dari para pengkritik ini baik dari itu komunitas masyarakat dari tokoh publik dari kemudian akademisi dari kemudian peneliti dan lain-lain yang memang berbicara terkait dengan bagaimana awalnya pemerintah melakukan komunikasi publik terkait COVID-19 ini hingga sekarang memang sama-sama bersuara menyuarakan harapan pemerintah seharusnya memang diminta memiliki manajemen komunikasi publik yang lebih lebih tersistematisasi dari awal misalnya memang dan bukankah juga kalau misalnya kita berbicara dalam masyarakat dalam gaya masyarakat awam yang tidak menggunakan teori apapun bukankah pemerintah sudah banyak melalui pengalaman-pengalaman situasi krisis dan itu situasi krisis yang juga non-bencana sebelum-sebelumnya bukankah pemerintah juga seharusnya bisa mempelajari track record itu untuk kemudian melihat mana yang bisa kemudian dipakai untuk menangani kasus ini dan mana yang kemudian bisa di-improve dan lain-lain kalau memang kita bisa bawa ke situ ini sebenarnya jadi suara masyarakat juga sebenarnya mbak dan kita pun juga di kajian komunikasi khususnya untuk kajian komunikasi publik maupun komunikasi krisis ataupun komunikasi bencana yang namanya planning sebelum fase-fase sebelum itu menjadi sangat krusial mbak krusialnya kenapa karena lagi-lagi kita tidak pernah bisa atau belum ada alat manapun di dunia ini misalnya kalau ini bencana yang alam bahkan bencana alam sekalipun apalagi ini bencana non-alam mbak seperti virus ini tidak ada satupun misalnya atau belum ada satupun alat teknologi yang mampu memprediksi secara presisi kapan si krisis ini akan terjadi olehnya itu manajemen awal mempersiapkan sedari matang mitigasinya resikonya dan lain-lain itu sangat-sangat penting mbak dilakukan jadi bukan hanya menunggu bencana terjadi dulu mbak Ina tetapi justru sebelum bencana itu terjadi kondisi adem-ayem kondisi tenang itu sebenarnya tinggal tunggu ini ya ibarat kata bukan berarti bahwa air beriak tanda tak dalam ya mbak Ina jadi bukan berarti bahwa apa ya bukan berarti kondisi yang damai itu minim akan krisis atau minim akan konflik itulah pentingnya di awal nah terkait itu sebenarnya mas permasalahan tentang disinformasi fake news hoax dan lain-lain kan sudah menjadi pemasalahan kita sehari-hari ya kalau menurut dan sendiri kira-kira di tengah maraknya disinformasi itu kalau kemudian ternyata bahkan komunikasi publiknya pun juga terlihat tidak siap dalam situasi krisis ini kira-kira seharusnya komunikasi yang dibangun di masa stabil dan masa krisis itu seperti apa maksudnya bagaimana sih kemudian desain komunikasi publik yang harusnya disiapkan oleh oleh pemerintah sehingga dia cukup tanggap di era stabil di masa stabil dia cukup informatif terlebih di masa krisis seperti ini kira-kira kalau menurut Zam sendiri sistem informasi publiknya itu harusnya seperti apa iya betul terima kasih Mbak untuk pertanyaan yang ketiga ini juga kalau misalnya boleh saya kaitkan dengan yang sebelumnya khususnya dengan kata kunci menarik dari Mbak Ina terkait dengan maraknya misinformasi maraknya disinformasi ini juga bisa menjadi momok tersendiri bagi pemerintah di kala krisis COVID-19 ini dan itu memang terbukti Mbak berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika periode dari 23 Januari hingga terakhir saya pantau ketika menulis artikel ini itu pada 6 April 2020 Mbak itu bayangkan terdapat 1096 isu hoax terkait dengan COVID-19 itu yang tersebar melalui berbagai platform digital di Indonesia di sekitar kita bahkan kalau bisa dikatakan seperti Mbak Ina juga tadi sampaikan ini sebenarnya bukan menjadi isu yang baru karena sudah menjadi isu sehari-hari masyarakat kita hampir setiap hari mungkin hampir setiap saat kita berdekatan dengan yang namanya informasi-informasi yang diragukan kebenarannya yang belum tentu benar bahkan informasi yang memang sengaja diciptakan untuk menyesatkan untuk menjerumuskan orang ke hal-hal yang negatif atau mungkin bahkan menimbulkan konflik dan lain sebagainya di kasus di kasus COVID-19 ini sendiri setika kemudian saya menuliskan juga ada di bab yang selanjutnya bab selanjutnya Mbak Ina terkait dengan bagaimana kemudian komunikasi publik pemerintah ini dilihat atau dilakukan melalui atau termediasi melalui media digital disitu saya setidaknya menemukan ada tiga komunikasi tiga channel atau tiga media media digital yang digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi yang jelas informasi yang resmi yang sah yang seharusnya valid yang bisa dipercaya oleh masyarakat apa saja ketiga media tersebut pertama situs web ini akhirnya Mbak Ina sekitar tanggal 18 April eh maaf 18 Maret 18 Maret 2020 akhirnya ini diluncurkan padahal kalau boleh saya informasikan semoga saya tidak salah karena ini berdasarkan pemberitaan di media dari tanggal 1 April komunitas masyarakat sudah lebih dulu Mbak Ina mengeluarkan situs web yang ini bisa dirujuk yang bernama situs web kawal COVID-19 pemerintah baru kemudian sekitar 2 minggu setelahnya kemudian meluncurkan yang namanya situs web jadi kalau misalnya saya boleh katakan apakah terlambat agak tricky kalau saya bilang terlambat juga Mbak karena bagaimanapun betul mungkin kurang cepat pada kala itu ketika kemudian sudah banyak isu COVID ini digulirkan oleh masyarakat khususnya di media digital media sosial Twitter Facebook dan lain-lain mungkin pemerintah kurang melihat riak itu padahal riak-riak itu yang sebenarnya bisa menjadi bahan baku Mbak Ina untuk mempersiapkan pemerintah untuk mempersiapkan diri pemerintah oh masyarakat kita sekarang sedang bicarakan ini bicarakan COVID apa saja sih yang dibicarakan masyarakat kita tentang COVID tentang kepanikan tentang kesimpang siuran tentang butuh kepastian dan lain-lain ini sebenarnya kata-kata kunci kalau bisa dikatakan big data Mbak Ina dan mungkin di Visi Pol kita juga ada kajian itu khususnya di laboratorium big data yang dikelola oleh Departemen Politik Pemerintahan di Departemennya Mbak Ina itu juga sudah cukup sering kita bicarakan misalnya dan ini bisa menjadi kata-kata kunci yang sedianya kalau itu ketika pemerintah mungkin mempunyai manajemen krisis yang cukup baik diimplementasikan mungkin sudah punya Mbak Ina saya juga bisa jadi salah ketika menemukan kakar ini karena tidak kemudian menyentuh dokumen mitigasi tersebut mungkin ini bisa jadi agenda riset selanjutnya yang bisa dilakukan tapi kalau memang pemerintah sudah memiliki mungkin saja belum optimal kelaksanaannya maka yang pertama itu situs web tapi alhamdulillah akhirnya pun juga rilis di tanggal 18 Maret dan sampai sekarang itu sudah digratiskan sejak 23 Maret jadi sejak itu dan sejak itu hingga sekarang itu kita sudah bisa menghasilkan gratis dan saya kira ini langkah yang cukup baik karena lagi-lagi pemerintah kan tentu saja tidak hanya ingin membuat situs web atau website yang kemudian hanya jadi manajemen pengetahuan atau manajemen informasi tapi mereka juga inginkan bahwa hal tersebut menjadi rujukan Mbak Ina rujukan untuk kita masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan informasi yang pasti yang akurat yang terpercaya nah saya kira dengan langkah menggratiskan menggratiskan untuk mengakses ke situs web ini saya kira ini positif juga dari pemerintah selain situs web di dalam situs web terkait dengan hoax dan misinformasi atau disinformasi tadi juga di situs web ada halaman khusus terkait dengan hoax buster dan saya kira ini juga positif Mbak untuk merespon bagaimana kemudian kita supaya kita yang mungkin saja belum terlalu tahu atau belum well informed terkait dengan hoax yang terjadi bisa turut ikut mengakses dan ikut cari tahu oh ternyata isu ini sebenarnya hoax sudah pernah di sharing ulang misalnya tapi kita tidak tahu kita cek ke situs ini dan menemukannya jadi saya kira bisa jadi rujukan yang cukup baik lalu kemudian yang paling menarik juga sebenarnya Mbak benar kata Mbak Ina ini bukan masalah masalah pemerintah saja Mbak tapi ini masalah kita bersama sebenarnya kalau berbicara soal hoax misinformasi dan misinformasi olehnya itu memang pemerintah tidak bisa kalau bekerja sendiri Mbak berdasarkan sejumlah penelitian di bidang komunikasi Mbak yang terkait dengan literasi media informasi atau penetrasi digital yang kebetulan saya juga punya minat kajian di bidang tersebut menemukan bahwa kapasitas atau kompetensi atau kemampuan mereka-mereka yang ada misalnya pemeriksa fakta gitu ya Mbak Ina atau kalau tidak pemeriksa fakta jurnalis Mbak atau kalau bukan jurnalis komunitas-komunitas pemerhati sebut saja misalnya Mbak masyarakat antifitna Indonesia atau kemudian situs-situs web yang akhirnya dikolaborasikan antara pemerintah komunitas dan media atau jurnalis contohnya cekfakta.com dan kawan-kawannya atau misalnya turnbackhoax.id misalnya atau .com maaf kalau salah di belakangnya tapi kata kuncinya adalah turnbackhoax ini kemudian bisa dikatakan adalah bentuk kolaborasi bersama untuk melawan hoax misinformasi dan misinformasi diri berbagai bidang jadi saya pikir pun juga pada akhirnya ini tidak hanya soal misinformasi atau disinformasi mengenai COVID tapi lagi-lagi bagaimana kita semuanya bersama-sama untuk satu membantu pemerintah untuk ikut apa ya bahasa awamnya itu jangan sampai jari kita menjadi harimau kita gitu kan jari jangan sampai terlalu cepat menyebarkan informasi yang belum tentu yang belum kita cek kebenarannya yang belum kita tahu kebenarannya lalu itu sebenarnya menjadi menimbulkan kepanikan untuk orang yang menerimanya jadi butuh verifikasi di tengah ramainya klik share klik share bagaimana kita meng-cross check lagi informasi yang kita terima sebelum menyebarkan itu menjadi poin penting nah selanjutnya kira-kira temuan menarik apa ya yang ada dalam tulisan zam ini ya terima kasih Mbak temuan yang cukup menarik memang pada akhirnya saya sebelum menuliskannya ini Mbak memang berharap bahwa tulisan ini bisa menjadi sedikitnya memberikan karena lagi-lagi ini masih kajian awal ya Mbak Ina sehingga memang kami sadari khususnya saya juga pribadi di bab ini menyadari bahwa data-data yang kami gunakan pun ini masih cenderung data-data yang awal dan data-data yang mungkin saja ketika kami ketika podcast ini direkam dan kemudian didengarkan oleh para pendengar dimanapun berada nantinya bisa saja mungkin kondisinya sudah jauh berbeda gitu ya Mbak Ina tetapi setidaknya temuan yang menarik yang kami tuliskan yang saya tuliskan dari periode tadi yang saya sebutkan di awal ini memang pertama satu situs web ini meski kemudian cukup terlambat dibandingkan dengan situs web kawal COVID-19 misalnya yang sudah berdiri sejak Maret 1 Maret sementara yang pemerintah baru 18 Maret tetapi bukan berarti bahwa ini menjadi temuan negatif saya tidak bisa bilang ini temuan negatif tapi saya bisa bilang ini improvement yang coba dilakukan oleh pemerintah setelah mendapatkan berbagai kemudian masukan berbagai kritikan dari berbagai pihak kedua selain situs web yang kemudian bisa dirujuk syukurnya pun juga mungkin saja Mbak Ina ketika kita kembali ke belakang menyebab kemudian terjadinya kontradiksi pernyataan antara pejabat publik yang A pejabat publik B dan seterusnya itu bisa saja terjadi karena belum diputuskannya tim gugus tugas percepatan penanganan misalnya Mbak karena tim gugus tugas percepatan penanganan pun pada akhirnya itu dibentuk kurang lebih satu minggu sebelum atau SK nya dikeluarkan satu minggu sekiranya satu minggu sebelum situs web diluncurkan Mbak Ina jadi bisa dikatakan memang pemerintah di masa-masa awal melakukan koordinasi yang luar biasa koordinatif dan mungkin saja ini luar biasa cepat sehingga kita pun juga perlu menyadari bahwa lagi-lagi ketika menggantungkan harapan kepada satu pihak saja atau kita begitu mengharapkan begitu ketergantungan mungkin bisa saja akan timbul kekecewaan yang luar biasa mendalam gitu ya kepada pemerintah tapi kalau kita coba berpikir lebih jernih lagi misalnya atau kita mencoba melihat dari sisi positifnya mungkin saja di awal-awal Maret pemerintah sedang berkoordinasi dengan luar biasa karena negara kita bukan negara yang kecil ya Mbak ya negara dengan penduduk yang banyak dengan penetrasi internet yang luar biasa yang dari tahun ke tahun juga itu makin meningkat penggunanya penetrasinya juga makin meningkat tiap tahun berdasarkan data WIR sosial misalnya tahun 2020 dan ini pun juga menjadi salah satu pertimbangan mungkin yang didasarkan oleh pemerintah ketika kemudian menghadirkan ya atau membicarakan isu ini nah selain itu yang juga saya garis bawahi atau yang mungkin di bab ini ditemukan secara implisit itu tidak implisit juga sebenarnya Mbak tapi secara eksplisit ini kita bisa lihat ya selain situs web yang sudah ada sisiknya sekarang nyatanya gitu ya di dalamnya juga ada berbagai menu Mbak Ina yang ini sebenarnya menu-menu informasi yang bisa ketika pemerintah maaf bukan pemerintah ketika masyarakat itu secara sadar mengaksesnya maka sebenarnya masyarakat pun akan cukup bisa melihat perkembangan kasus COVID ini di Indonesia seperti apa karena ketika hanya melihat dari satu sumber misalnya atau dari satu media misalnya atau media A, media B, dan seterusnya itu pun juga media tersebut akan kembali merujuk kepada situs web sehingga mungkin yang bisa saya sarankan juga atau temuan yang menarik adalah jika memang menemukan sesuatu di situs berita baik itu situs berita yang sudah punya nama besar maupun yang belum dan kemudian ada rasa kekhawatiran gitu ya Mbak Ina dari kita sebagai pembacanya gitu ya maka sebaiknya beralihlah untuk mengecek informasi tersebut atau melakukan perbandingan informasi tersebut dengan situs webnya situs web gugus tugas ini karena lagi-lagi informasi yang up to date informasi terkini dan termutakhir yang setidaknya bisa kita percayai dari pemerintah adalah di situs ini sehingga sistem informasi publik yang seharusnya kita bisa rujuk selalu rujuk atau selalu jadikan pegangan adalah situs web ini salah satunya kedua yang juga ditemukan adalah penggunaan media sosial ya Mbak jadi pemerintah memang komunikasi publik di era digital misalnya kalau kita cerita soal topik ini diluar dari krisis penggunaan situs web ataupun penggunaan situs jaring sosial itu sudah bukan barang baru gitu Mbak Ina di era saat ini gitu ya jadi penggunaannya sedianya dimasifkan atau digunakan seoptimal mungkin nah ketika saya menuliskan di bagian sosial media atau media sosial yang saya temukan justru menarik tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini dikoordinatori oleh Bapak Doni ya dan Bapak Doni ini adalah kepala BNPB Badan Nasional Penanggulan Bencana dan ini dikoordinatori oleh beliau dan kalau kita perhatikan ketika merujuk ke situs media sosialnya atau ke akun jaring sosialnya justru mengarahnya bukan ke akun jaring sosial yang dedicated Mbak kalau website-nya ini sudah dedicated maka sebaiknya akun media sosialnya pun biasanya lazimnya praktik baiknya adalah dedicated Mbak padahal kalau kita lihat yang di sini kasusnya dia merujuk ke akun jaring sosialnya BNPB nah ini tuh menurut saya pribadi pun juga bisa membawa kepada implikasi-implikasi yang lainnya Mbak implikasi itu diantaranya satu kok kesannya penanganan ini hanya fokusnya punyanya kementerian atau punyanya lembaga BNPB misalnya lalu apa kabar dengan kementerian lain yang juga sudah berusaha dengan keras misalnya lalu implikasi yang selanjutnya misalnya kesannya proyek tunggal Mbak padahal ini kolaborasi bersama misalnya lalu implikasi lainnya juga yang saya temukan dari tidak adanya akun jaring sosial dedicated ini misalnya arsip terkait dengan informasi-informasi terkait COVID pun itu akhirnya bercampur Mbak Ina dengan informasi-informasi tupoksi dari BNPB itu sendiri nah kalau sudah seperti ini maka yang namanya manajemen pengetahuan entah itu melalui hashtag entah itu melalui konten-konten baik itu di Instagram di Twitter di Facebook itu akan tidak rapi gitu ya karena tercampur dengan tupoksi-tupoksi BNPB yang lainnya yang BNPB pun tetap harus memikirkan bagaimana kemudian misalnya mensosialisasikan program program-program pokok yang sudah ada yang sudah direncanakan jauh sebelum peristiwa COVID ini misalnya meledak nah itu sih sebenarnya yang mungkin agak menarik dan mungkin saya juga pribadi menyayangkan alangkah lebih baiknya mungkin jika memiliki akun jaring sosial yang memang dedicated yang terlepas dari bukan berarti karena terlepas berarti dia tidak resmi ya Mbak tetapi itu tadi menghilangkan implikasi kedua implikasi yang mungkin saya tuliskan di dalam bab ini lalu yang menarik juga Mbak yang ketiga yang terakhir ini terkait dengan chatbot Mbak nah ini mungkin salah satu yang cukup inovatif karena bekerja sama akhirnya dengan pihak WhatsApp dan WhatsApp juga sangat menyadari bahwa yang namanya misinformasi dan misinformasi terkait COVID ini cukup berbahaya cukup mastif tidak hanya saja di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia sehingga akhirnya Kominfo Kementerian Komunikasi itu akhirnya bersama Facebook setelah melalui proses perlindungan yang panjang akhirnya negara dua negara yang akhirnya diizinkan untuk memberikan meneruskan pesan oh ini Mbak istilahnya kalau di sini WhatsApp blast itu yang boleh diizinkan dua negara akhirnya yaitu Singapura dan Indonesia ketika saya mencari tahu apa pertimbangan dari pihak Facebook atau Facebook karena yang memiliki WhatsApp apa kemudian pertimbangan mengizinkan dua negara ini nah itu pun juga sayangnya tidak bisa dikatakan karena rahasia perusahaan atau apa gitu ya nah dalam hal ini tetapi lagi-lagi ini inovasi yang cukup bisa kita acungi jempol bagi pemerintah karena lagi-lagi bergerak cepat Mbak Ina bayangkan ketika dia baru pertama dirilis itu sudah bisa sampai jutaan orang yang kemudian mengakses chatbot ini padahal itu belum dirilis baru try out dan kemudian betul dan inilah yang saya kira juga penting karena di dalamnya di sini para pendengar juga bisa ikut melihat atau membaca informasi-informasi apa saja yang bisa kemudian kita dapatkan di chatbot resmi ini yang bernama covid19.go.id saya kira tidak itu yang temuan paling penting terkait dengan komunikasi publik selain yang tadi ya renaman kritik nah yang terakhir mungkin mengingat krisis ini ya sayang sekali harus dikatakan bahwa belum akan berakhir dalam waktu dekat kira-kira peluang dengan tangan apa yang akan dihadapi pemerintah ke depannya dalam konteks komunikasi publik ini kita juga deg-degan ya mbak ya karena kita juga belum tahu di UGM sendiri itu kita apakah semester ini kita akan tetap melanjutkan kuliah daring ataukah kita juga akan masuk aktif kembali namun kemudian dengan beberapa penyesuaian tetapi lagi-lagi apapun nanti keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah gitu ya mbak saya kira mereka yang memangku kepentingan tersebut sudah belajar dengan cukup banyak mbak seharusnya gitu ya harapannya sudah belajar dengan cukup banyak terkait dengan beberapa kasus atau beberapa bulan ini yang cukup dinamis karena kalau kita lihat lagi grafik dari pertumbuhan kasus covid ini mungkin negara-negara yang lain ini sudah melalui titik puncak atau gelombang yang pertama karena ada beberapa kajian yang bilang akan ada dua fase titik puncak atau ada yang bilang tiga dan seterusnya tapi berapapun fase itu sebenarnya mbak Inang akan sangat bergantung terkait dengan bagaimana kita kita sebagai masyarakat itu bersiap membantu pemerintah dan pemerintah mengeluarkan satu bijakan namun juga bukan berarti bahwa kita menjadi masyarakat yang pasti menerima informasi tersebut dengan langsung melaksanakan gitu misalnya saja kemarin kalau kita lihat lagi setelah pemerintah menerapkan PSDB di Jakarta lalu kemudian mulai membolehkan masyarakat untuk pulang kampung atau jangankan persoalan atau intrik bukan intrik juga ya kejadian-kejadian atau moment-moment yang mengatakan misalnya mudik dan pulang kampung itu berbeda misalnya dari pernyataan bahwa presiden yang sempat juga viral beberapa waktu kemarin waktu kemarin ke belakang atau juga pernyataan dari juru bicara presiden dan juru bicara dari gugus tugas percepatan penanganan terkait dengan boleh tidaknya mudik ini pun juga kalau kita lihat ke belakang lagi lagi-lagi ini seharusnya dilema memang ya mbak karena lagi-lagi ketika masyarakat sudah berusaha dengan sebaik mungkin misalnya atau tenaga medis yang berjuang di garda terdepan sebaik mungkin merawat pasien dan lain-lain tau-tau di belakang sana atau di luar sana misalnya yang baru-baru saja terjadi beberapa hari belakangan mbak kalau misalnya mbak ini perhatikan di media sosial ataupun juga media pemerintahan terkait dengan ini mbak youtuber yang kemudian mengatakan di salah satu wawancara bahwa saya itu gak usah pakai masker saya corona itu biasa aja dan lain-lain yang kemudian kalau kita perhatikan ini bentuk yang sebenarnya kalau pemerintah tidak juga jeli melihat bagaimana masyarakat itu merespon terkait dengan kebijakan-kebijakan atau memetakan masyarakat terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah di masa-masa krisis ini maka saya kira perbaikan terkait dengan bagaimana tata keluar dan praktik komunikasi publik pun juga pada akhirnya hanya berjalan bertepuk sebelah tangan mbak karena pada akhirnya hanya pemerintah yang seolah-olah merasa memproteksi dirinya padahal masyarakat tidak merasa ikut diproteksi dengan kebijakan yang dihasilkan dan saya kira ini penting pemerintah perlu mempertanyakan kembali setidaknya tiga pertanyaan pokok mbak yang pertama adalah apakah informasi kalau ini kaitannya dengan komunikasi publik dan tadi melawan misinformasi dan disinformasi yaitu apakah informasi yang diberikan ini sudah cukup akurat ataukah mungkin saja masih kurang lalu yang kedua apakah informasi yang diberikan tersebut itu sudah bisa memberikan rasa aman atau justru dapat membahayakan kelompok tertentu mbak di masyarakat dan yang ketiga adalah efek-efek negatif yang membahayakan apa yang kemudian apakah efek ini mampu dikelola pemerintah secara tepat atau proporsional ataukah sebenarnya itu bisa saja luput dari perhitungan dan mengakibatkan efek-efek negatif multiplier effect yang lebih parah misalnya dari efek-efek sebelumnya kalau kita kembali tadi mbak di awal-awal ketika kita bicara soal normatif atau tataran ideal di teoretis bisa dikatakan bahwa pemerintah itu idealnya memang harus mempersiapkan rencanaan awal yang matang sebelum masa krisis itu datang nah kalau rencanaan matang ini setidaknya kalau kita bisa katakan peluang dan tantangan pemerintah itu yang pertama pemerintah kita perlu memiliki rencana manajemen krisis dan memang memperbarunya secara berkala saya kira memperbarui ini tidak mesti dikatakan bahwa ini ya perlu di update terus tetapi bagaimana mengkontekskan ini supaya bisa berlaku secara dalam waktu yang cukup lama misalnya memiliki tim manajemen krisis yang terlatih saya kira ini mungkin pemerintah juga sedang berusaha untuk terus-menerus memperbaruinya melakukan pelatihan untuk menguji rencana dan tim manajemen krisis misalnya dan mempunyai konsep-konsep pesan yang memang ini termasuk dalam konten untuk situs web dan template ketika pernyataan disampaikan dikalah krisisnya terjadi hal ini lagi-lagi agar pengambilan keputusan pemerintah ini dapat berjalan secara terarah baik itu di lingkup internalnya maupun juga kepada masyarakat yang memang terdampak atau yang membutuhkan informasi terkait dengan COVID-19 nah model komunikasi komunikasi publik seperti situs web media sosial chatbot ini saya kira inovasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat sebaiknya juga dapat merujuknya dengan seoptimal mungkin ketika memang membutuhkannya lalu kemudian pada akhirnya saya kira pemonitoran yang saat ini memang masih terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang menyertainya saya kira bagaimanapun kita sebagai yang sebagai masyarakat yang patuh yang baik sebaik sedianya haruslah kita sama-sama untuk berikut berkontribusi karena lagi-lagi masalah COVID-19 itu bukan hanya masalah dari pemerintah atau bukan hanya masalah negara tapi ini masalah untuk kita semuanya ketika kita satu sama lain tidak saling percaya ketika satu sama lain tidak saling mendukung saling menjaga satu sama lain saya kira masalah COVID-19 akan terus berjalan dan mungkin kita bisa menjadi negara yang akhirnya mencatat sejarah negara semoga saja tidak mungkin negara yang penanganan krisisnya buruk dibandingkan dengan negara lain di dunia yang sudah lebih dulu misalnya bebas dari COVID-19 saya kira lagi-lagi pengawasan yang lengkap partisipatif oleh pemerintah itu saya kira dapat mengagendakan perhatian publik pada langkah-langkah percepatan penanganan krisis yang seharusnya dan lagi-lagi komunikasi yang tepat cepat responsif dan tanggap dari pemerintah publik sangatlah diharapkan oleh masyarakat baik terima kasih Mazam untuk ngobrol-ngobrol hari ini semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar demikian wawancara kita dengan Mazam semoga sama-sama Mbak Ina dan mengisi waktu para pendengar semua di era work from home ini hasil podcast dapat dilihat di halaman media sosial dan website CTPOL dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para pendengar semua sudah bergabung juga Mazam yang sudah membagi waktunya hari ini untuk ngobrol-ngobrol semoga kita semua selalu diberi kesehatan